Masih terkait tarif MRT, Pemirsa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai besaran rata-rata tarif 8.500 rupiah tidak memberatkan konsumen. Dan Pemirsa, berikut keterangan Ketua Pengurus Harian Yelkai Tulis Abadi. Tarif MRT yang ditetapkan itu tergantung nanti segmentasi penumpangnya lebih banyak kepada siapa. Kalau dia adalah ex-pengguna roda 4 yang berpindah ke MRT, maka tarif segitu bisa dianggap masih terjangkau. Tapi kalau tarif itu untuk upah UMR, katakanlah pengguna roda 2 atau bahkan pengguna anggota umum yang berpindah ke MRT, itu juga sebaliknya masih relatif lebih mahal atau bahkan lebih mahal karena melebihi kuota normalnya 17% dari pendapatannya per bulan.